Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Baru-baru ini menteri keuangan mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN Kok hanya dana pensiun PNS? Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja satu periode Tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus dan dananya direlokasikan Dimanfaatkan untuk membantu keuangan APBN agar dana subsidi minyak BBM tidak dihapus Inilah Hot Room apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus? Berat 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 APBN kita berat menanggung berbagai anggaran Mulai dari subsidi BBM sampai dana pensiun PNS dan anggota lembaga tinggi negara Enggak tanggung-tanggung lagi Anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun bisa dapat dana pensiunan Pensiunan seumur hidup enak banget Masa ingat kerja cuma lima tahun kok mau dapat dana pensiunan juga Coba coba bandingin sama PNS yang sudah mengakdi selama 20 tahun Kok ya dana pensiunannya lebih besar anggota Dewan Dimana letak keadilannya Misterius pusing Pusing Siapa para anggota Dewan yang berhak menerima sesuai dengan kontribusinya Dibuat KPI Siapa para anggota Dewan yang berhak menerima sesuai dengan kontribusinya Menyatanya kepada negara Adil kan? Adil kan? Untuk membahas topik ini Malam ini telah hadir di tengah-tengah kita Yang pertama Bapak Andre Rosyade Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Selamat malam Bapak Selamat malam Mbak Harman Berikutnya Bapak Masington Pasar Ibu Anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai PDIP Selamat malam Bapak Kalau beliau ini dari Gerindra Berikutnya Bapak Agus Pambagio Pengamat Kebijakan Publik Selamat malam Selamat malam Pak Agus Terakhir Bapak Lucius Karus Peneliti Pormapi Selamat malam Bapak 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 Tunjangan daya yang lainnya Uang sidang 2 juta Asisten anggota 2,2 2,2 Tunjangan beras 30.090 per jiwa Berarti kalau 5 anggota keluarga Kali 5 dong ya Tunjangan PPH 2,6 juta Tunjangan istri 10% dari gaji suami Jadi berarti sekitar 4,420 ribu per bulan Untuk satu istri Tunjangan 2 anak 2% dari gaji pokok Tunjangan jabatan anggota DPR Hingga ketua DPR Berkisar antara 9,7 juta Sampai dengan 18 juta Hampir 19 juta sebulan Tunjangan kehormatan Ada lagi 5,5 juta Sama 6,6 juta Kehormatan loh Masih ada ya Tunjangan komunikasi Maksudnya apa ya Main mesos apa 15 juta Kemudian Tunjangan peningkatan Fungsi pengawasan 3,7 juta Sama 5,2 juta Tunjangan listrik 7,7 juta Kalau biaya perjalanan Perhari 5 juta Daerah tingkat 2 Perhari 4 juta Uang Representasi harian Perhari 4 juta Untuk tingkat 2 3 juta Banyak benar sih Oke Fasilitas rumah tangga Ya Fasilitas rumah jabatan 3 juta Untuk daerah Jakarta Selatan Ya Pertahun Tapi di samping ada Dikasih rumah juga Udah dapat rumah Dikasih lagi uang Tunjangan beras pensiunan Ini udah pensiun Dapat 30 ribu per bulan Ini kalau gak salah Per kepala ya Kemudian Uang pensiunan Ini yang jadi bahasa nih Ya Kalau dia baru bekerja Ya Satu periode Dia berhak Ya 60 Berarti kurang lebih 2,5 juta Atau 3 juta Selama hidupnya Dia baru kerja Coba 5 Satu periode 5 tahun Dia berhak Kalau dia hidup 40 tahun Dia berhak 40 tahun Dapat ini Jadi total Total nih Pak Adik Rosyadi Dan Pak Sington Pasaribu Bapak-bapak ini Akan mendapat A66 juta Tiap bulan Minimal ini loh Ini minimal Ya Pak Sington Ya Bang Oman Gue jadi gatal nih Ini benar Bahwa Bapak tiap bulan Rata-rata terima A66 juta sebulan Ya Sebelum potong pajak PPH dan PPN Oh begitu Tiap bulan itu Iya Oke Sekarang kita mau sorok dulu Mengenai uang pensiun Benar gak bahwa Walaupun menjabat Satu periode Atau 5 tahun Bapak akan dapat Uang pensiunnya 2,5 juta Atau berkisar antara 2,5 sampai 3 juta sebulan Iya Benar Bang Jadi kalau pensiun Kalau misalnya Menjabat Berakhir umur 40 tahun Kalau Anda hidup Sampai 90 tahun 50 tahun APBN Akan membayar terus Uang pensiun Anda Kali ini Ya Dan itu Uang pensiun itu Bukan hanya terhadap DPR Ya Tapi juga Terhadap Pejabat negara Lainnya Pejabat negara lainnya Cuma pejabat negara lainnya kan Dia memang sudah menjabat Dari Berpuluh-puluh tahun kan Dari mulai karirnya Tidak selalu Bang Jadi begini Mbak Katakan Contoh Seperti Pejabat negara Di lembaga tinggi negara Seperti BPK Atau Pejabat negara Di lembaga negara Contoh-contoh Kalau saya tiba-tiba Dia akan jadi menteri Iya Dapat uang pensiun Iya Abang akan memperoleh Uang pensiun Meskipun Abang Jadi menteri itu Cuma katakan 5 tahun Atau kemudian Atau dipecat Cuma 2 tahun Iya di rasapel 2 tahun Seumur hidup akan dapat Uang pensiun Iya karena begini Bang Itu yang membedakan PAMA Kenapa Negara memberikan Apa Uang pensiun Kepada Aparaturnya Karena kan pejabat negara itu Bagian dari Aparatur negara Selain Yang disebut ASN PNS Apa segala macam Seperti itu TNI Polri Tapi kan TNI ASN kan sudah menjabat Dari mulai Bawah sampai ke atas Bisa 30 tahun Jadi Ada itu Yang namanya Pejabat negara Di Berdasarkan fungsinya Bang Di lembaga-lembaga negara Ya Kemudian ada Pejabat Negara Yang bersifat Dia administratif Seperti di pemerintahan Nah Yang itu memang Dia berkarir dari Bawah Bertahun-tahun Nah jadi Itu adalah Dimanapun Negara Itu Memberikan Apa Fasilitas Terhadap Aparaturnya Nah itu Lagi-lagi Tergantung kepada Keuangan negara Tetapi yang harus kita lihat Kan begini Bang Negara Dia punya Aparatur Melaksanakan Tugas dan Fungsi-fungsi Kenegaraan Masing-masing Lembaganya Maka Itulah Negara Memberikan Bentuk tanggung jawabnya Seperti itu Menteri Keuangan Dengan rapat dengan DPR Mengatakan bahwa Dana pensiun PNS Sangat Memberatkan APBN Emang Pensiun DPR Tidak membebani APBN Ya tentu Semua kan Bersumber dari APBN Membebani Kalau menurut saya Begini Bang Pensiun itu dianggap Membebani Keuangan negara Ya boleh Semuanya dikoreksi Gitu ya Jadi Anda setuju Apis aja gitu Jangan hanya PNS Ya Tapi juga Lembaga Pejabat-pejabat negara Yang juga menerima Pensiun tadi Menurut saya harus Diberlakukan sama Oke Pak Andre Karena ini bagian dari Aparatur negara Oke Pak Andre Anggota DPR kita Apakah Bapak setuju Dana pensiun DPR ini Membebani APBN Dan orang karenanya Sangat logis Untuk dihapus Tapi nanti Jawaban dari Pak Andre Sesudah Istirahat yang berikut ini Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax